Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini bersama saya Intan Mariana Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Boyolali Jawa Tengah menemukan ribuan surat suara rusak Temuan tersebut diketahui setelah dilakukan sortir dan pelipatan surat suara yang melibatkan ribuan petugas Beginilah proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Boyolali Jawa Tengah yang berlangsung di Indonesia atau IPHI Boyolali Dalam proses penyortiran dan pelipatan tersebut, KPU Boyolali melibatkan lebih dari 3.000 tenaga musiman Selain itu proses penyortiran dan pelipatan surat suara juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian Dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara, KPU Boyolali menemukan sebanyak 6.280 surat suara rusak yang terdiri dari surat suara DPRD Provinsi Jateng sebanyak 2.252 lembar dan surat suara DPR RI sebanyak 4.028 lembar Kategori ada yang tanah sobek, yang itu sampai ke mana? Ke kota Nah itu, ataupun juga ada tinta yang agak aneh, yang mempengaruhi namanya itu kan jadi tidak kelihatan atau juga karena warnanya yang itu berbeda Surat suara yang rusak akan didata dan selanjutnya KPU Boyolali membuat berita acara untuk dilaporkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah Pemirsa demikian topik terkini, saksikan informasi terkini dan menarik lainnya dalam portal berita kami, antvklik.com Dan jangan lupa saksikan program Cakrawala yang tayang setiap hari Senin hingga Jumat pukul 5 pagi hanya di NTV Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!